Sebagian orang lupa menyisihkan waktu untuk makan dan istirahat. Mereka memilih menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam, sehingga jam tidur tak lagi menjadi 7-8 jam per hari. Jika gaya hidup itu terus dilakukan, akan berdampak negatif pada tubuh. Untuk memiliki tubuh yang sehat, banyak cara yang bisa diterapkan. Dilansir dari halodoc.com, berikut pos kota rangkum, 6 tips gaya hidup sehat di tengah pandemi. 1. Istirahat Cukup Istirahat yang cukup sangat berperan penting untuk kesehatan tubuh. Jika tubuh disibukkan dengan banyak aktivitas setiap hari, sementara istirahat tak cukup, maka tubuh rentan terkena penyakit. 2. Asupan Makanan Menjaga gaya hidup sehat perlu juga mengatur asupan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Berbagai macam jet giji yang dibutuhkan oleh manusia adalah karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Sementara makanan yang berlemak dapat menyebabkan penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah, sehingga memicu berbagai penyakit kronis. 3. Air Putih Mengkonsumsi air putih merupakan salah satu cara hidup sehat yang paling mudah. Air putih bisa mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh yang dikeluarkan melalui air seni. Konsumsi air putih sangat dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas per hari. 4. Olah Raga Meluangkan waktu untuk berolah raga merupakan salah satu cara menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, olah raga juga dapat membantu mengeluarkan racun dalam tubuh yang dikeluarkan oleh keringat. 5. Hidup Bersih Menjaga kebersihan termasuk cara hidup sehat. Selain untuk kenyamanan dan kesehatan, kebersihan juga membuat suasana hati baik saat memulai aktivitas. 6. Hindari kebiasaan buruk Kamu harus benar-benar meninggalkan kebiasaan negatif, misalnya merokok dan minum minuman beralkohol, karena dapat menyebabkan organ-organ tubuh menjadi rusak. Kesehatan merupakan hal utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut 6 tips gaya hidup sehat di tengah pandemi COVID-19, dan jangan lupa, tetap jaga protokol kesehatan. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskototv. Bersama Terima kasih.